Rekan-rekan peserta webinar, senior, sahabat sekalian, selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kom swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Waduh, senang sekali bisa bertatap muka melalui Zoom meeting ini dengan rekan-rekan dari PIK, angkatan keempat ya, keempat dan angkatan keberapa ini? Angkatan 78, Mbak. 78, oke. Kita sore ini masih menunggu terhubung dengan guest speaker kita, Bapak Kapolda Riau. Mudah-mudahan beliau segera nyambung. Tadi sudah nyambung, host menyatakan sudah nyambung, cuma koneksi kameranya belum update. Jadi ini posisi di mana atau di kampus ini? Di masing-masing kediaman ya? Siap, Bapak. Di tempat masing-masing. Masing-masing. Buku baru, salah satu dosen di S3, itu bukunya berjudul Jalan Baru Kepemimpinan dan Pendidikan. Itu rekomendasi sekali untuk bisa dibaca oleh kita, karena buku itu mengulas apa yang saat ini kita alami, yaitu masa pandemi. Nah, masa pandemi ini membuat kita mempunyai berbagai pilihan alternatif, baik dalam rangka leadership kita, atau belajar kepemimpinan, apalagi rekan-rekan nanti pasti lulus itu at least menjadi leader-leader terkecil di sub-sub unit populisian di semua wilayah di Indonesia. Dan juga metode-metode pendidikan penting sekali untuk kita ketahui. Mungkin buku itu sudah beredar di Gramedia atau di Gunung Agung, rekan-rekan bisa cari bukunya seperti ini. Saya baru baca juga belum selesai ini. Mungkin saya yakin sudah rekan-rekan. Sementara kita menunggu, saya coba Naji Nanti beliau, pada saat beliau hadir bersama kita, beliau tinggal langsung memberikan materi. Jadi, materi kita itu tentang COVID-19 dan penanggakan hukum di Provinsi Riau. Beliau memberikan eksekutif summary-nya, saya coba bacakan eksekutif summary beliau. Jadi, bahwa pandemi COVID-19 telah berjalan melewati berbagai fase. Dari fase awal dan memasuki fase baru. Nah, saat ini pemerintah dengan unit satgas COVID-19 nasional telah menetapkan tiga target sekaligus. yaitu menurunkan tingkat penularan dan kematian serta meningkatkan kesembuhan wabah COVID-19. Nah, segala usaha tersebut bisa nggak dicapai tanpa penegakan hukum? Nah, di sisi lain persoalan penegakan hukum ini perlu dibedah. kita dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan hukum yang menyertai di dalamnya, yaitu menyertai penegakan hukum pada masa pandemi ini. Nah, hal tersebut mendorong adanya perubahan tatanan sosial terakat karena resiko pandemi. Kemudian juga tatanan kehidupan baru telah sedang terbentuk sejauh penegakan hukum berkontribusi mewujudkan tatanan baru yang dapat mencegah penularan dan peningkatan atau kesembuhan. Nah, beliau nanti akan menyampaikan secara akademis maupun empirik ya bagaimana hukum sebagai perangkat perubahan sosial pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi instrumen yang sekaligus diuji coba secara menyeluruh baik hukum sendiri sekali lagi baik instrumen hukum sendiri penegakan hukum maupun keputusan-keputusannya. Pak Kapolda saya kira sudah diberi sama kita. Selamat datang Bapak Kapolda. Mohon izin Bapak. Kami sementara menyampaikan eksekutif resume untuk diskusi kita atas izin Bapak. Saya memperkenalkan Bapak kepada rekan-rekan di floor di webinar. Pembicaraan kita pada sore hari ini adalah Irjen Paul Agung Setia Imam beliau secara resmi secara forum misalkan di Akro 19 88B atau Batalion Adi Pradana kemudian PT IK tahun 2000 dan Ses Tim Men tahun 2004 dan Ses Tim T tahun 2014 beliau meraih gelar Magister Management di UI pada 2003 selama penugasan beliau hampir 25 tahun dinasti kepolisian 20 tahun beliau menekuni bidang reserse di posisi korbin obserse di tingkat pores hingga mencapai Direktur Ekonomi khusus Baris Kinpori saat ini beliau menjawab sebagai Kapolda Rio mudah-mudahan Kapolda Metro amin nah di lingkungan akademi beliau tetap mengikuti kegiatan baik dosen tetap maupun tidak tetap baik di Tepika kemudian di Universitas Syat Tiawacana Salatiga kemudian beliau adalah asisten Prodi Kajian KIK di Universitas Indonesia 2003 hingga 2004 dan sekarang sampai 2019 selain itu beliau juga aktif sebagai narasumber di berbagai workshop dan seminar-seminar nasional anti pencucian uang baik Bapak mohon izin waktu kami serahkan Bapak terima kasih Bapak silahkan terima kasih hostnya siapakah sepertinya saya pernah kenal tapi saya tidak lihat wajahnya oke saya Eko Bapak oh Mas Eko ya lama tidak ketemu ya Bapak rambutnya habis Mas Eko hari ini betul General lawan sekolah di lemanas General siap ya ya terima kasih Mas Eko Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita panti saya lihat semuanya mahasiswa PT.Ika mungkin tadi sudah disampaikan Mas Eko bahwa intinya saya mencoba hari ini menjadi praktisi dulu nanti akademisnya akademisnya Pak Eko ada berapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini tapi kita berangkat dari satu pemikiran yang mana bahwa pandemi COVID-19 ini telah mencapai kondisi yang terbaru bahwa pandemi ini tidak baru mulai mulainya di Indonesia itu Maret tahun ini tapi sekarang kondisinya sudah jauh berbeda pada saat awal-awal pandemi ini muncul tentu ini satu fase baru yang perlu kita lihat dalam perspektif lebih tepatnya apa ya kajian kepolisian ya artinya bahwa pandemi ini telah merubah banyak hal di dalam kehidupan masyarakat dan kemudian perubahan itu pada hal yang belum sepertinya belum sampai pada satu mencapai satu tatanan baru kita tahu bahwa pemerintah saat ini menghadapi pandemi COVID-19 ini memfokuskan saat ini ada tiga hal atau tiga target yang ingin akan dicapai oleh pemerintah yaitu ingin menurunkan tingkat penularan yang kedua adalah menurunkan tingkat kematian dan yang ketiga ingin meningkatkan tingkat kesembuhannya tapi sejauh mana hal ini akan bisa tercapai sebagaimana kita lihat perkembangan pandemi COVID-19 saya akan membatasi pandangan saya di lingkup Provinsi Rio ini supaya kemudian kita bisa memfokuskannya pertanyaan yang muncul dan rasanya menjadi pertanyaan yang kritis bagi kita semua apakah segala usaha tersebut untuk bisa menurunkan tingkat penularan dan kematian maupun untuk meningkatkan kesembuhan itu bisa dicapai tanpa penegakan hukum inilah yang menarik untuk akhir-akhir ini kita semua kepolisian sedang ya diminta untuk tampil dalam tugas harkam tikmas khususnya bagaimana kita mendukung operasi justisi itu adalah sebagai hal yang tadi menjadi jawaban atas pertanyaan apakah tadi usaha kita untuk menurunkan angka kematian dan angka penularan ini serta meningkatkan angka kesembuhan ini bisa dicapai tanpa melalui atau tanpa kontribusi daripada penegakan hukum ini yang tentu menarik untuk kita lihat yang pertama adalah kita tahu bahwa untuk menggunakan instrumen penegakan hukum ini pada masa pandemi mampukah kita untuk bisa mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang menyertai dan apa yang kemudian ingin dicapai dari penegakan hukum tersebut dalam rangka tadi mencapai tiga target tadi sosial dan kita lakukan setiap hari karena kita kemudian menghindari kerumunan maupun kita juga kemudian berubah karena kemudian kita semua sudah terbiasa menggunakan masker sebagai bagian daripada usaha kita untuk mencegah penularan bahkan kalau tidak pakai master kemudian kita merasa tidak pede kemudian kita juga lihat apakah kemudian dinamika perubahan perubahan itu itu karena kontribusi dari proses penegakan hukum yang dilakukan yang kemudian tentu tujuannya untuk mencegah penularan dan meningkatkan kesembuhan serasa hukum sebagai perangkat perubahan sosial pada masa pandemi ini saat ini sedang diuji apakah benar ini akan mampu kemudian merubah perubahan-perubahan sosial yang sesuai dengan ancaman kita saat ini yaitu pandemi COVID-19 kita melihat bahwa apapun yang kemudian kita bisa lihat dari kondisi saat ini adalah bagaimana apakah hukum itu mampu kemudian berkontribusi berkontribusi ini kita bisa menguji sejauh mana putusan-putusan para pendegak hukum ataupun putusan-putusan pembentukan undang-undang peraturan serta hal-hal lain yang kemudian mampu memberikan pengaruh besar untuk terjadinya perubahan sosial ini yang kemudian tentu kita bisa mengingat kembali bahwa awal munculnya COVID-19 di bulan Maret 2020 ini Pak Menko Polhukam menyebutkan atau mengambil prinsip yang disampaikan oleh Cicero Salus Pol Populi Suprema Lex Ecto keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi dan itu juga diambil oleh Pak Kapori kemudian menerbitkan maklumat Kapori yang luar biasa itu dan kemudian itu bergaung menjadi sesuatu yang sepertinya ingin ditegakkan oleh semua orang dan kemudian maklumat ini menjadi referensi bukan hanya oleh polisi tapi juga oleh instansi lain termasuk masyarakat untuk kemudian menggunakan maklumat ini sebagai pertimbangan bahwa mulai saat ini kita mesti harus melakukan sesuatu untuk mencegah penularan dan kemudian kita mau ambil langkah-langkah supaya kita bisa kemudian sembuh akibat penularan tentu hal itu tidak terlepas dari apa yang menjadi tugas polisi dimana diamanatkan di pasal 13 undang-undang 22 tahun 2002 tentang kepolisian bahwa tugas poli adalah memelihara kamtikmas menegakkan hukum melindungi mengayomi dan melayani masyarakat kita bisa lihat data COVID-19 di Rio dari bulan Maret sampai dengan September total orang yang terkonfirmasi positif ada 5.448 orang kemudian yang dinyatakan sembuh 2.193 orang kalau kita lihat sekarang dari 34 provinsi tingkat kesembuhan yang 2.193 ini termasuk tingkat kesembuhan yang paling bontot paling kecil di seluruh Indonesia kemudian kita tahu bahwa COVID-19 ini di Provinsi Rio telah mengakibatkan 106 orang meninggal dunia tentu pandemi ini telah di hadapi oleh pemerintah provinsi Rio maupun pemerintah kabupaten kota melalui pembentukan gugus tugas yang kemudian dirubah menjadi satgas dalam rangka untuk mencegah dan mengendalikan virus corona ini di masyarakat dan kita tahu bahwa pembentukan satgas ini maupun percepatan ini kemudian keluar peraturan gubernur maupun surat keputusan gubernur Rio yang menjadi dasar bagi kita semua di provinsi Rio untuk memedomani memedomani dalam hal untuk dalam upaya untuk pencegahan dan pengendalian ini tentu adalah dasar bagi para petugas-petugas kesehatan maupun petugas keamanan baik itu Satpol PP kepolisian dan TNI untuk kemudian mengarahkan bagaimana perilaku sehat bagaimana perilaku yang baik untuk mencegah penularan ataupun untuk meningkatkan stamina dan meningkatkan kesehatan itu dijalankan oleh masyarakat langkah-langkah ini tentu menjadi hal yang positif untuk kita lihat bahwa peraturan gubernur kemudian keputusan gubernur maupun peraturan kepala daerah di kabupaten kota telah kemudian menjadi dasar bagi para petugas untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka itu kemudian apa yang kemudian diambil dengan keputusan gubernur ataupun peraturan gubernur tersebut kita lihat bahwa upaya ini atau dasar dengan dasar itu kemudian kita melakukan banyak kegiatan mulai kegiatan penyemprotan disinfektan ada 46.975 kegiatan mengedukasi masyarakat yang mencapai 229.116 kegiatan kerja pakti bersih-bersih kampung perkantoran kemudian pembubaran kerumunan yang mencapai 22.511 kegiatan tentu itu semua adalah dalam rangka untuk kita ingin mencegah penularan dan kemudian meningkatkan hidup sehat agar kita kemudian memiliki daya cegah atau kemudian imunitas meningkat dengan langkah-langkah tersebut namun kalau kita kemudian lihat selama masa Maret sampai dengan September ini apakah dinamikanya kemudian hanya diisi dengan dinamik jenis kejahatan krem indeks ini yang paling tinggi kenaikan ada kita lihat di kasus curah narkotika juga naik 2019 hanya 802 2020 935 naik 133 curah naik 312 curah naik 141 curah naik 45 dan penganian juga naik 1 artinya bahwa selama pandemi ini dinamika kamtimas terkait dengan tingkat kenaikan tingkat kejahatan semuanya naik ini tentu bisa kita kemudian nanti lihat apa korelasinya dan apa kontribusinya atau kita mencari tahu apakah kemudian COVID-19 ini menimbulkan efek-efek yang seperti apa sehingga kemudian kamtimas menjadi seperti ini lanjut kita juga ingin melihat dari aspek yang lain di samping kamtimas kita lihat keselamatan lalu lintas ini kecelakaan terutama ya terjadi satu penurunan sebenarnya angka hampir semuanya angka menurun baik itu jumlah angka kecelakaan maupun akibatnya meninggal dunia luka berat atau pengeringan tentu apakah ini kemudian kita bisa melihat karena kemudian munculnya pembatasan sosial berskal besar di berapa kota kabupaten yang kemudian membatasi kegiatan masyarakat sehingga aktivitas menggunakan kendaraan bermotor itu menjadi berkurang ini juga menjadi hal yang bisa kita cermati dari masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini yang menarik adalah ketika masa pandemi ini muncul dan semua tahanan yang mau kita tahan harus dalam kondisi yang sehat terbebas dari COVID-19 sehingga kita lakukan pemeriksaan atau kita lakukan rapid test kita juga Poldario melakukan tes urin bagi para pelaku yang akan masuk ke sel kalau baru saja ditangkap oleh penyidik dari 2589 orang yang ditangkap 2349 orang positif menggunakan narkotak narkobat baik itu amvitamin ataupun metavitamin kemudian hanya 9 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 artinya bahwa kegiatan kepolisian dalam rangka penegakan hukum bersentuhan dengan orang-orang atau bersentuhan dengan masyarakat ya masyarakat pelanggar hukum tentunya ya 9 yang terkonfirmasi positif tapi 2349 orang terkonfirmasi pengguna narkobat ini ada satu hal yang nanti bisa dilihat sejauh mana keterkaitannya ini kita bisa lihat bahwa kemudian permasalahan peningkatan terkonfirmasi positif masyarakat Rio bisa kita lihat di awal Maret sangat landeng sampai dengan bulan bulan Juni masih landeng ya Juli kemudian mulai naik dan sampai sekarang ya puncaknya yang tentu kita semua bisa lihat ini saat ini kondisinya Rio pada pada masa yang puncak puncaknya ya berapa hari belakangan ini setiap hari sudah diatas 300 orang dinyatakan positif COVID-19 tentu hal ini juga terkait dengan kemampuan laboratorium daerah untuk melakukan pemeriksaan PCR PCR pemeriksaan swab yang sehari bisa mencapai 2000 kegiatan pemeriksaan PCR sehingga tentu dari 2000 itu berapa yang kita peroleh yang positif kita bisa lihat ya sudah terus meningkat dengan peningkatan ini tentu kita bisa lihat bahwa apakah kemudian dari awal kita melakukan atau kita menangani COVID-19 ini dengan langkah-langkah persuasif dan seterusnya kemudian kita akan juga sudah mulai dengan penegakan hukum ini kemudian seperti apa ternyata hubungannya seperti ini akhir-akhir ini terjadi peningkatan yang sangat drastis dan tentu ini menjadi hal yang menjadi pemikiran kita bersama apakah kemudian masyarakat atau kondisi penyakit COVID-19 yang kemudian membuat peningkatan yang luar biasanya apakah perubahan perilaku masyarakat sudah terbentuk untuk upaya-upaya pencegah dan lain sebagainya kita bisa mengidentifikasi permasalahan selain tadi ini data terkait dengan peningkatan terkonfirmasi positif COVID-19 yaitu bagaimana kita bisa lihat bahwa selama masalah pandemi ini sekolah yang ditutup 7.155 orang 7.155 sekolahan termasuk seluruh universitas sampai hari ini masih belum melakukan kegiatan perkulihan kemudian maksudnya perkulihan secara langsung yang kemudian saat ini semuanya dirubah dalam bentuk kuliah secara dari ini kemudian jumlah karyawan yang di PHK sampai 500 orang tentu ini bisa kita lihat bahwa COVID-19 lebih menyentuh pada kegiatan-kegiatan usaha di bidang jasa yang punya impak sementara kita tahu masyarakat atau di Rio ini kegiatan usaha yang paling banyak itu adalah kegiatan usaha perkebunan nah karyawan-karyawan yang di PHK itu bukan ada di perkebunan karena di kebun cenderung lebih stabil seperti hanya sebelum adanya COVID-19 apalagi kemudian saat ini harusnya masa pik panen sawit yang biasanya harganya turun ini masa panen tapi harganya masih tinggi artinya di bidang perkebunan dan pertanian kita lebih stabil kegiatannya di bidang jasa seperti di perhotelan itu kita tahu ada 21 hotel di Provinsi Rio ini yang ditutup termasuk satu restoran kemudian kalau kita mengacu data dari Bank Indonesia angka pengangguran di Rio berpotensi meningkat 8.900 orang ini skenario yang berat apabila kemudian kondisinya baik itu jasa maupun sektor-sektor swasta lain termasuk perkebunan terjadi gangguan karena masalah COVID-19 tapi dari risiko ini kita tentu ada upaya-upaya untuk mencegahnya di sisi lain kebijakan daripada pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan remisi bagi para narabindana yang kemudian tanda kutip lembaga pemasarakatan ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang ya kita bisa tahu bahwa dari 1942 orang yang diberikan remisi dan bebas keluar dari penjara kita menangkap 27 orang melakukan kejahatan beberapa hari atau beberapa saat setelah keluar dari LP tentu ini menjadi hal yang nanti bisa kita lihat bahwa sampai saat ini kegiatan penegakan hukum khususnya penangkapan dan penahanan orang-orang yang menjadi dalam tanda kutip melakukan kejahatan yang serius harus dipertimbangkan dengan masa oleh penyidik karena saat ini lembaga pemasarakatan tidak menerima tahanan dari penyidik ataupun tahanan dari caksa lembaga pemasarakatan hanya mau menerima tahanan yang sudah inkrah artinya kita bisa hitung dengan jari berapa tahanan yang sudah inkrah selama 2020 ini karena tentunya sangat sedikit dibanding dengan tahanan yang masih upaya hukum tahanan yang masih dalam persidangan yang setiap kasus bisa 2-3 bulan paling cepat berprosesnya sampai dengan putus dan tentu ini penumpukan semua tahanan ada di kantor polisi karena caksa tidak punya ruang tahanan ini juga hal yang tentu mempengaruhi keputusan-keputusan kita untuk melakukan upaya-upaya tegas pada para pelaku kejahatan serius karena kemudian ruang tahanan kondisinya sudah sangat overload dari kemampuan kita menahan kurang lebih 600 sampai 300 900 orang sekarang kondisinya sudah mencapai 3.000 ini yang harus kita lihat bahwa terjadi permasalahan sosial COVID-19 juga menimbulkan permasalahan ekonomi inflasi pada tribulan pertama 2020 tercatat 2,1 tentu ini masih rendah tapi kita lihat pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi di tribulan kedua yaitu ini minus minus 3,22 persen dan saat ini kita semuanya termasuk juga di Rio pertumbuhan ekonomi minus 2 kali tribulan ini kita minus maka tentu dengan 2 kali tribulan pertumbuhan minus ini kita dapat disebut dalam kategori daerah yang sedang mengalami resesi kemudian juga terkait dengan daya beli dan perubahan sektor ekonomi juga bergeser kita bisa lihat ya bunian hotel dari awalnya sekitar 70-80% okupasinya sekarang baru mencapai 30-40% artinya belum pulih daya beli juga demikian kita bisa lihat artinya murah tentu menggeser berapa perubahan terkait dengan budaya kita tahu bahwa tempat-tempat ibadah kita tutup kemudian penghentian kegiatan budaya seperti berbagai macam kegiatan resmi budaya kita juga kita tangguhkan kegiatannya kemudian kita juga melihat munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan sosial ini data dan informasi dari kantor pengadilan agama mamanya sampai dengan September Maret sampai dengan September ini setidaknya ada 6.801 kasus percerian angka ini meningkat dari angka sebelum adanya COVID kemudian yang menarik juga kita bisa lihat dari kasus-kasus yang kita timpun terjadi satu peningkatan kasus pelajian seksual ada 24 kasus atau naik 28% dibanding dengan tahun 2019 ini hal yang tentu perlu kita cermati dan kita ingin melihat sejauh mana apakah penegakan hukum itu mampu mewujudkan tatanan kehidupan baru untuk kita bisa menghadapi COVID-19 kita tahu bahwa COVID-19 persoalan yang paling besar adalah penularan penularan menjadi hal yang diminta kalau kami mengidentifikasi apa yang bisa dilakukan oleh Pol Dario ketika menghadapi COVID-19 di Provinsi Rio ini yang pertama Pol Dario mengidentifikasi ada dua hal persoalan yaitu persoalan bagaimana kita mencegah penularan dan bagaimana kita meningkatkan atau melakukan usaha-usaha penyembuhan bagi masyarakat yang sudah terpapar COVID-19 untuk mencegah penularan langkah-langkahnya sebagaimana sudah dari awal kita lakukan mulai dari sosialisasi seperti tadi saya sampaikan pemberian masker kemudian penyemprotan disinfektan kemudian diambil langkah-langkah seperti pembubaran berkerumun membuat satu standar protokol kesehatan agar dipatuhi oleh pemilik usaha baik itu perorangan swasta ataupun pemerintahan perkantoran dan lain sebagainya itu adalah langkah-langkah kita untuk bagaimana kita mencegah penular dan artinya kepolisian lebih diarahkan untuk melambil langkah-langkah dalam usaha untuk mencegah penular kita bisa mengarahkan semua perangkat kita yang ada dengan saat ini adalah dengan operasi amanusat 2 penanganan penanganan COVID-19 perangkatnya adalah perangkat operasi dan ini adalah apa yang disebut dengan operasi amanusat 2 penanganan COVID-19 ini adalah operasi kontingensi bencana non-alam ini terkait dengan usaha-usaha penularan yang kita lakukan sebenarnya kalau kita perhatikan dengan sebesama kepolisian akan sulit untuk masuk ke wilayah usaha-usaha untuk penyembuhan karena kemudian usaha-usaha ini sangat ditentukan dan itu merupakan ranah dari didas kesehatan rumah sakit dokter yang kemudian itu semua adalah langkah-langkah medis untuk kita kemudian melihat bagaimana para medis kita mengintervensi para pasien yang positif dan kepolisian paling hanya bisa mengambil langkah untuk membantu agar pemakaman atau pengiriman orang yang sakit ke rumah sakit yang rujukan itu dibantu untuk menggesernya tapi upaya-upaya penyembuhan rasanya kita akan sulit untuk masuk di wilayah itu tentu kita harus lihat bahwa kondisi masyarakat kita yang saat ini kemudian bisa kita lihat baru kalau kita lihat di satu dua minggu kebelakang ini baru muncul sebagian besar kesadaran tapi ada sebagian kecil yang tidak sadar atau di bahasanya sini adalah teking keras kepala atau memang tidak paham aturan yang kemudian itulah yang kemudian menimbulkan menimbulkan persoalan ketika kemudian berada di area publik kemudian memprovokasi orang dengan media sosial dan lain sebagainya bahwa kemudian COVID-19 dianggap sebagai konspirasi ini ya karena tidak pahaman dengan dengan demikian sebenarnya aturan-aturan kita sudah mulai kita susun sejak awal COVID-19 muncul yaitu dengan membentuk tadi peraturan gubernur ketika kemudian di berapa minggu ini terjadi peningkatan drastis secara nasional kita semua kemudian mulai menata bahwa berdasarkan undang-undang di larki undang-undang kita yang mengatur bahwa peraturan gubernur dan atau peraturan kepala daerah itu adalah peraturan yang sebenarnya tidak boleh kemudian kita memberikan sanksi yang berupa hukuman badan ataupun hukuman denda dan itulah yang kemudian kebijakan dari Mabes Polri ya bersama dengan Makam Agung dan yang ada di atas untuk kemudian mendorong pemerintah daerah agar membentuk undang-undang yaitu dalam bentuk peraturan daerah nah peraturan daerah inilah yang kemudian untuk Rio yang sudah membentuk peraturan daerah terkait dengan penahanan COVID-19 ini adalah Kabupaten Siak Provinsi Rio masih dalam pembahasan untuk pembentukan peraturan daerahnya yang kemudian kita harapkan aturan-aturan yang ada dalam peraturan daerah itulah yang nanti akan mengatur bagaimana supaya angka atau penularan COVID-19 itu bisa dikendalikan tentu ini sekarang menjadi hal yang menarik karena kemudian proses kemudian penegakan hukumnya keputusan-keputusan penegakan hukumnya atas pelanggaran tidak memakai masker bergerombol dan sebagainya itu mulai ditingkatkan dari awalnya hanya hibuan kemudian harus dilakukan satu kegiatan penegakan hukum melalui operasi justisi sebenarnya sebenarnya ketika awal kejadian atau awal-awal provinsi Rio ini pada bulan April Mei Juni itu kita sudah melakukan sebenarnya penanganan operasi justisi yang kemudian tidak hanya kita melakukan penegoran tapi juga kita membawa para pelaku ini ke pengadilan dengan persangkaan KUHP maupun undang-undang terkait dengan penularan penyakit menular maupun terkait dengan penundangan yang lain kita sudah menyidangkan 15 orang yang terkena operasi yang kemudian semuanya dihukum dengan dendang melalui putusan pengadilan yang dilaksanakan secara online dengan penerapan pasal 216 KUHP yaitu dugaan tidak pidana tidak menuruti perintah atau permintaan menurut undang-undang pejabat yang sah putusan dendang yang dimunculkan dengan putusan oleh pengadilan itu sebenarnya sudah mulai memberikan efek kepada masyarakat namun juga kita tahu bahwa di Rio di Kota Dume pada bulan pada pemberlakuan awal PSBB di Kota Dume juga terjadi penolakan penolakan masyarakat terkait dengan pelaksanaan PSBB di Kota Dume jawabannya jawabannya adalah kita juga lakukan penegakan hukum untuk supaya masyarakat cepat paham bahwa PSBB dan kegiatannya adalah dalam rata untuk menyelamatkan masyarakat apakah kemudian kemudian masyarakat mau menerima kondisi ini ternyata juga sangat efektif ketika kemudian pelanggar atau masyarakat yang menolak itu kita bawa ke pengadilan untuk diberikan proses hukum kemudian diputus oleh hakim hari itu juga masyarakat kemudian mulai mengerti dan memahami dan mengikuti aturan-unturan PSBB jadi penegakan hukum selalu beririhan dari upaya-upaya kita dari langkah-langkah kita apa sebetulnya langkah persuasif dan humanis untuk mengleser perubahan perilaku kita jadi perubahan-perubahan yang nyata jadi menjadi tindakan-tindakan nyata oleh masyarakat yang kita tahu itu semua kemudian ujungnya akan dilihat sejauh mana apakah aturan itu hanya menjadi bahan himpuan saja atau kemudian peraturan itu benar-benar bisa ditegakkan dan memberikan sanksi pada melanggarnya kita tahu bahwa meningkatnya kondisi positif COVID-19 di Provinsi diriok setidaknya kita bisa lihat dari dua hal yaitu karena ketidakpatuhan pada aturan dan yang kedua adalah ketidakpahaman tentang aturan ketidakpatuhan pada aturan ini yang kemudian tadi saya sebut sebagai teking tidakpahaman ini tentu karena berbagai faktor yang kemudian mereka kemudian pada posisi tidak paham untuk mengerti tentang pelanggara dan ketentuan tentang bagaimana kita harus mengikuti protokol kesehatan disamping apa yang kemudian kita lakukan dalam konteks penegakan hukum Poldario juga mengidentifikasi bahwa persoalan tentang COVID-19 ini adalah persoalan atau kemudian yang kita sebut dengan krisis kesehatan wabah penyakit yang apabila tidak ditangani dengan baik maka akan mempengaruhi menjadi apa sebut dengan krisis ekonomi kita bisa lihat tadi sebagaimana saya jelaskan dan kemudian apabila kita gagal menangani pada fase krisis ekonomi ini maka kemudian kita akan masuki dengan menjadi krisis keamanan dan itulah yang kemudian harus kita cegah karena krisis keamanan apabila tidak kita tangani akan menjadi krisis politik kita tahu apabila krisis krisis politik itu terjadi maka tidak terjadi kestabilan politik tidak terjadi kestabilan sosial dan kemudian akan punya impact yang luar biasa bagi tatanan negara tentu ini menjadi risiko yang paling besar yang harus kita hindari untuk mencegah dan kemudian kita menangani masalah ini maka langkah dari awal bulan Maret kita kemudian mengembangkan apa tersebut dengan kegiatan yang berorientasi kemanusiaan sekaligus di saat-saat awal krisis atau COVID-19 ini muncul di bulan Maret tersebut kita bisa lihat kegamangan dan kegagapan pemerintah daerah untuk menanganinya sehingga kemudian muncul protes-protes dari masyarakat karena bantuan sosial tidak datang karena bantuan sosial belum dianggarkan dan lain sebagainya dan Alhamdulillah Pol Dario menginisasi satu proses bagaimana kita juga tahu ini menjadi gerakan dari seluruh polda-polda di Indonesia untuk kemudian kita membantu masyarakat dengan gerakan kemanusiaan dengan membagi sepako dan lain sebagainya itu adalah ditujukan agar tidak menjadi krisis kesehatan yang sudah menjadi krisis ekonomi menjadi krisis keamanan dan kita tahu dalam proses dan dinamika masa pandemi ini muncul dinamika politik yang apalagi saat ini kita akan menyelenggarakan pilkada serentak di sebelah kabupaten kota ini juga menjadi satu komunitas komunitas bagaimana pandemi COVID-19 ini adalah upaya untuk merebut suara ya satu sisi polisi sudah mengambil langkah tadi dengan kegiatan kemanusiaan membagi sepako menghimbau menyemprotkan diseminfektan peduli dan kemudian menangani masyarakat dengan cukup baik yang kita bisa rasakan saat ini bahwa polisi telah mengambil momen merebut hati masyarakat ya merebut hati masyarakat dan saat ini momen ini sedang diambil oleh oleh para bakal calon kepala daerah yang sedang berkonstelasi pemilihan pilkada serempak ini untuk juga mengambil suara dari ini semua kita bisa melihat beberapa dinamika yang muncul hari ini momennya hari ini kita semua terkejut ketika ada rumah sakit terapung tiba-tiba sudah ada di sungai siap dan siap untuk mengobati masyarakat ini menimbulkan pro kontra karena kemudian di sungai siap pekan baru ini kan rumah sakit internasional banyak berskala internasional rumah sakit juga swasta maupun pemerintah juga cukup banyak yang kemudian melihat bahwa munculnya rumah sakit terapung ini menjadi hal yang dalam tanda kutip aneh kenapa ini kita masih sarana kesehatan kita masih banyak dan masih mumpuni dan kita tidak berada dalam suatu kondisi yang kita sedang memerlukan itu ini juga hal yang tentu kita bisa melihat di samping itu tadi di samping kita melakukan upaya-upaya kemanusiaan kita juga menggarap apa sebut dengan jaga kampung konsepnya adalah bagaimana kita membuat kampungnya kuat artinya aspek sosialnya di kampung itu kuat kemudian sehat warganya karena kita kemudian menerapkan protokol kesehatan di kampung demikian juga yang kemudian utama adalah cukup pangannya jadi kuat kampungnya sehat warganya cukup pangannya menjadi konsep jaga kampung kita agar kemudian kampung-kampung yang ada di Rio ini memiliki tiga kekuatan tersebut kita sudah memiliki 184 jaga kampung dengan 248 kelompok tani dengan lahan yang kita kelola ada 262 hektare yang terus bertambah setiap harinya kita juga mengolah 6 UKM untuk agar supaya kemudian masyarakat bisa bertahan dengan kegiatan ekonominya dan kecukupan pangannya karena kita kemudian bercocok tanam berbagai macam produk pangan kemudian kita juga membuat gerakan bersih sehat dengan intervensi kemasyarakat penyemprotan disinfektan yang kita bisa tahu bahwa kemudian Koldation jadi bagian dari pelaksana PSBB di mana kita telah memberikan teguran 38.000 teguran tulisan ada teguran tertulis 2435 kita juga mengembangkan satu perangkat teknologi untuk kemudian kita bisa memantau orang-orang yang positif COVID berhubungan dengan siapa dan pergi kemana saja melalui apa sebut dashboard lancang kuning yang saat ini kita terus aplikasi ini ada 350 masyarakat yang kita pantau dengan dashboard ini yang kita harapkan melalui pemantauan ini kemudian kita lebih efektif dan efisien untuk memonitor masyarakat yang tentu terpapur dengan COVID-19 dan kemudian kita bisa ambil langkah-langkah konkret apabila harus dilakukan tracing karena yang bersangkutan berhubungan dengan seseorang kemudian kita juga membentuk Satgas Teking Satgas Pemburu Teking COVID-19 yang itu semua adalah untuk supaya kita ofensif dalam pendegakan aturan dan harapannya dengan pendegakan aturan yang ofensif upaya-upaya pengelolaan kemanusiaan dalam bentuk bantuan-bantuan sosial ini kita lakukan kemudian perlindungan pelayanan kepada masyarakat kita terus dorong ini kita bisa kemudian sampai pada satu kondisi berkontribusi pada satu perubahan di mana masyarakat kemudian mematuhi protokol kesehatan dengan demikian saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saat ini dalam masa pandemi COVID-19 kita semua membutuhkan strategi yang tepat untuk menangani wabah COVID-19 ini melalui perubahan sosial dan budaya baru memujudkan perubahan sosial dan budaya baru ini rasanya instrumen hukum dalam hal ini dapat dipilih untuk memujudkan apa sebetulnya tatanan baru atau new era ini materi yang bisa saya sampaikan saya harap ada diskusi untuk kita bisa mendalami dan kemudian menemukan kajian atau pemikiran pemikiran ilmiah untuk kita bisa saling mengisi dalam dunia kepolisian ini terima kasih saya kembalikan ke host moderator Pak Eko terima kasih Bapak Kapolda yang sudah memberikan di tengah kesibukan beliau waktu kesempatan untuk kita mendapatkan informasi banyak empirical case yang beliau sampaikan sedianya dalam format biasa ini Bapak biasanya 20 menit terus sisanya untuk tanya jawab tapi sengaja saya menikmati informasi yang Bapak berikan ini karena kita memang perlu bahan-bahan yang Bapak sampaikan ini terkait dengan diskursus kita saat ini yaitu pandemi COVID-19 saya membuka peluang untuk rekan-rekan di rehen tapi karena tidak ada yang di rehen mungkin langsung saja bisa nyampekan ada yang mau bertanya mungkin kalau tidak ada saya biasanya Pak Iopik sudah persiapan Pak Iopik rekan-rekan dari mahasiswa silahkan di resen di vastilitas resen kalau mau bertanya kalau tidak ada saya melalui dulu rekan-rekan mungkin saya masih kita akan diskusi sampai 15 menit 15 menit sampai 20 menit mohon izin Bapak Rapolda terkait dengan yang Bapak sampaikan ini bahwa kita saat ini timbul habitus baru habitus baru itu budaya baru yang tadi Bapak sampaikan baik budaya diri personal maupun budaya lembaga budaya lembaga saat ini apa yang kita lakukan ini adalah salah satu budaya lembaga atau budaya lingkungan kita webinar kita lebih banyak membangun komunikasi kepemimpinan dengan membangun jejaring namanya Pak ini termasuk hal langkah kita kayak forum ini forum ini kan bukan forum resmi kepolisian tetapi sebuah bangunan habitus yang dibangun berdasarkan kepentingan bahwa kita memang perlu penting untuk saling berbagi di luar ranah formal kasus-kasus kriminal yang tadi Bapak sampaikan adalah baik tradisional tadi ada narkotika curat curan itu naik semua kecuali laka lantas yang menurun karena mungkin menerapkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah yaitu PSBB nah apakah ada kasus-kasus lain yang di luar kasus tradisional Bapak tentu di kalau Bapak dulu di Mabes Pori Bapak sering sekali rilis kasus-kasus yang extraordinary crime nah apakah di Rio muncul ini ini pertanyaan yang pertama Bapak kemudian yang kedua Bapak kegiatan-kegiatan Polri tadi yang Bapak sebutkan itu menarik sekali Pak karena memang kita ini Polri itu sebuah organisasi yang unik satu sisi penegak hukum satu sisi adalah organisasi yang terlahir sebagai govern to govern atau pemerintah pada saat kelahiran historical kelahiran to police itu adalah instrumen public order maintain Pak tentu saja yang Bapak sampaikan tadi menarik buat saya karena instrumen Pori memegang dua instrumen Pak instrumen hukum dan instrumen public order maintain berupa tadi ada Pori harus ikut untuk edukasi masyarakat kerja bakti dan lain sebagainya nah apakah Polri dalam hal ini bisa memberikan bisa memberikan apa ya namanya Pak kalau saya bilang merebut hati masyarakat sudah pasti itu tugas Polri tapi yang saya ingin tanyakan bagaimana Polri menjaga menjaga ini Pak satu sisi tadi kita diminta untuk satu sisi diminta untuk jaga jarak dan lain sebagainya berkumpul dan lain sebagainya nah kita juga mohon maaf Pak banyak sekali perwira atau anggota Polri kita yang sudah pass away atau meninggal karena beban pekerjaan terkait dengan COVID nah bagaimana diri Bapak menyikap ini demikian Bapak mohon tanggapan terima kasih terima kasih Mas Eko ini pertanyaan dosen jadi mendalam sekali habisnya itu Pak selemi supaya kita ketemu nanti ada apa di dalam ini saya ingin disampaikan dalam masa pandemi ini apakah ada kejahatan kejahatan yang tidak tradisional yang ada di sini semua dulu lulusan PT IKAN lulusan SESPIM ingin bertugas di Rio karena ini dalam tanda kutip daerah yang basah kuyuk ya sekarang juga masih basah kuyuk kalau nyemplung ke sungai siap saya ingin lulusan bahwa Rio ini dengan kondisinya saat ini tentu tidak lepas dari kondisi masa lalu dimana kita tahu tahun 58 itu Kapolda Rio itu adalah light call CPM dari TNI itu Kapolda Rio jadi kita belum lama artinya kalau yang lain itu lahir tahun 45 polisi tahun 46 tahun 45 sudah ada di Rio itu baru setelah tahun 58 59 baru ada Kapolda dari Polri sendiri artinya adalah ini lembaga baru di di darat di satu provinsi yang yang tidak lepas dari dinamika politik tidak lepas dari masyarakat yang berbeda dengan tempat yang lain dulu Rio menjadi satu antara Rio Daratan dan Rio Kepulauan sekarang harus kita pisahkan padahal Raja Ali Basah yang menulis Gurindam 12 itu itu makamnya di Rengat sana di Kepulauan Rio tapi kita dari sini tetap harus mengunjungi ke leluhur kita di Rengat bahkan sampai ke Malaysia karena memang inilah realitas masyarakat Rio dimana kemudian kita tahu semuanya ada karena kan bisa bayangkan di tahun awal awal 2000-an itu APBD Kabupaten Bengkalis itu setahun 9 triliun APBD tertinggi nomor 2 di Indonesia karena penghasil minyak kalau rekan-rekan adik-adik suatu saat pergi ke Bengkalis itu mungkin tempatnya kita bisa terkejut karena tidak ada apa-apa di sana kotanya masih kota kecil kemudian sarana-parasarannya masih tradisional kalau kita lihat kalau kita naik helikopter kita bisa lihat bahwa ya itulah kampung tua yang lama tidak ada tapi tidak signifikan dengan APBD yang 8 triliun yang ada adalah bupati yang setiap tahun ditangkap KPK dan sebagainya saya ingin lihat bahwa artinya saya ingin gambarin ini daerah yang sangat makmur orangnya sedikit dulu masyarakatnya jumlahnya lebih sedikit daripada harimau kalau sekarang sudah kembali harimau lebih sedikit daripada masyarakatnya artinya bahwa ini dulu alam yang sangat apa namanya luas masih sumber daya alam itu sangat terbuka luas dan kemudian kita semua bisa memanfaatkan dalam berbagai ya kegiatan ekonomi ketika minyak sudah di explotasi sejak tahun 1943 kemudian muncul logging ya pemanfaatan kayu hutan yang sekarang ya sudah hampir semua diambil karena tinggal sedikit saja kawasannya itu tinggal limbang beling aja sama beberapa kawasan hutan yang luasannya sudah sangat kecil itu sudah habis masyarakatnya adalah masyarakat yang apa ya masyarakat yang ya kecukupan kemudian kita tahu bahwa saat ini kondisi saat ini dengan minyak sudah mulai habis tidak lagi ada kayu tidak lagi ada hutan dan potensi alam yang bisa diambil dari hutan semuanya sudah jadi kebun kelapa sawit hampir semuanya mayoriti dan kemudian kita lihat apa kemudian kejahatannya tetap menjadi kejahatan tradisional saya dimasukkan kepada staff Pak ini mau lebaran biasanya mau lebaran itu akan banyak 365 yang datang dari Jambi ataupun dari Sumatera Utara kita tingkatkan pengamanannya dan sebagainya ternyata tidaklah seperti waktu-waktu yang lama yang seperti yang dimasukkan oleh staff bahwa akan muncul 365 saat mau lebaran tapi kita tahu bahwa kejahatan-kejahatan yang tidak nampak itu muncul ada dan kemudian apa ya ya menyesuaikan dengan kondisinya kondisi yang ada sekarang adalah tidak mungkin untuk muncul sendiri artinya para penjahat para tekong atau para smugel itu berani tampil sendiri untuk kami adalah smugel karena dukungan kepada mereka sudah tidak ada saya termasuk yang tidak mendukung untuk kegiatan itu jadi tentu karena tidak ada dukungan mereka akan menjadi orang-orang di balik layar untuk kegiatan musikman yang sekarang kita bisa tahu bahwa kenapa sih ada kasus korupsi di beberapa kabupaten muncul entah entah karena proyek jembatan atau yang lain yaitu karena kemudian yang dulu para penjahat-penjahat smugel ilog dan lain sebagainya sekarang sudah menjadi pemodal pemodal bagi para calon-calon bupati yang sekarang sudah mau berkonsentrasi untuk dipilih dalam dalam bilgada serentak bupati-bupati yang lama itu banyak disupport oleh mereka dan kemudian proyek-proyek pemerintah banyak diambil oleh mereka dan kemudian muncullah masalah-masalah artinya bahwa penguasaan ekonomi dan kegiatan-kegiatan ilegal yang hitam itu masih terus ada yang paling merisaukan adalah narkoba saya sampaikan kepada direktur saya bahwa saya akan berikan penghargaan atas prestasi narkoba anda bukan karena banyaknya barang bukti yang kalian tangkap atau kalian cita tapi tunjukkan kepada saya bahwa anda mampu membongkar kejahatan yang terorganisir bahwa pelakunya tidak sendiri tapi ini adalah pelaku yang terorganisir perang-perangnya berbeda-beda ini membuat kita tahu bahwa kenapa saya harus memberi kebijakan itu karena kita ingin memberatas mafia dalam konteks memberatas kejahatan terorganisir kita tidak bisa hanya menghajar permukaannya saja atau hal-hal yang nampak kita harus mampu melihat hal yang tidak nampak dan kemudian kita menghajar mereka dengan cara-cara tentu pendekatan berhubung ini tadi pertanyaan yang pertama terkait dengan apalagi masa pandemi ini kemudian kejahatan non-tradisional tidak muncul muncul banyak banyak muncul kasus-kasus penangkapan kita satu kapal isinya rokok ini hari ini satu kapal isinya minuman keras kita tangkap ini artinya smuggle yang tadi saya ceritakan masih ada kemudian terkait dengan posisi polisi sebagai instrumen hukum maupun instrumen order maintenance rasanya kita paham bahwa peran ini harus terus kita gelurakan kita tidak bisa hanya kemudian merankan apa yang kemudian ada dalam tugas pokok dan juknis yang ada kita harus melihat perubahan-perubahan apa yang muncul saat ini bahwa membagi masker tidak pernah ada dalam tugas kita sebelumnya tapi hari ini saya rasa stok masker saya masih ada 100 ribu lebih untuk kita siapkan untuk membekali para babin saya atau petugas operasi justisi akan disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat demikian juga tentang bagaimana kita mengidentifikasi persoalan bahwa persoalan-persoalan kita harus kita turunkan ke bawah untuk kita lihat di spesifiknya Rio ini persoalan apa yang paling utama adalah persoalan yang terkait dengan lahan semua keributan semua demo semua itu terkait dengan lahan lahan hutan yang terbakar elektologi yang masih ada atau tata batas serbutan antara masyarakat dengan perusahaan semua terkait dengan lahan tentu ini harus kita dekatkan dengan bagaimana pendekatan kita untuk kita bisa menyelesaikan itu makanya saya katakan tadi dalam konteks masa pandemi ini kita membentuk apa disebut dengan jaga kampung jaga kampung pada rasanya saya sedang membekali babit kardifah saya dengan kemampuan bercocok tanam yang tidak hanya mampu menanam dan memanen dan menjualnya tapi juga mampu untuk mengidentifikasi tanah saya ini ada di lahan mana tanah saya ini sah atau tidak dalam konteks aturan hukum kita masuk dalam kawasan hutan atau tidak dan sebagainya inilah kemampuan yang terus kita ingin tingkatkan dari babit saya untuk basicnya adalah kemampuan pertanian untuk bisa ketemu dengan petani dan kemudian berbicara dalam perspektif petani namun dengan kemampuan tadi tentang tata letak lahan dan lain sebagainya kemudian prosedur undang-undang kehutanan undang-undang perkebudan dan lain sebagainya dikuasai maka kemudian dia akan bisa menjadi pepenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan tugas yang dihadapi yang tadi kita identifikasi ini semua terkait dengan masalah maka menjadi penting untuk kita merebut hati mereka kita membentuk jaga kampung tidak bergerak polisinya sendiri saya mengambil nama jaga kampung itu adalah buah pikirannya lembaga adat melayu rio lam rio lam rio membahas tentang bagaimana masyarakat adat kita ingin dikembangkan dan dibina seperti apa mereka menyebut jaga kampung kita rapatkan kita diskusikan kita saling memberikan masyarakat dan ketemulah formulasi baik kalau gitu kata jaga kampung itu menjadi gerakan kita gerakan untuk memanfaatkan lahan bagi para masyarakat yang terdampak COVID dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kita ingin membuat kampungnya kuat cukup pangannya sehat masyarakat dengan edukasi tentang berkait dengan protokol kesehatan prokes apakah kemudian langkah-langkah ini mampu membentuk kebiasaan baru bagi masyarakat agar kemudian mereka menggunakan masker contohnya rasanya intervensi inilah yang menentukan saat ini ketika kemudian kemarin maunya dari beberapa lembaga melakukan survei itu menanyakan ke saya tentang mengapa semua responden yang saya tanya itu selalu menjawab polisi yang di depan polisi yang menyiapkan polisi yang memberi tahu polisi yang mengedukasi rasanya ini hal yang kemudian saya tidak terkejut karena ternyata di lapangan polisi ini dengan perangkatnya sudah menyentuh pada hal yang kemudian hasil surveinya tidak jauh berbeda artinya disini bahwa perubahan sosial kontribusi polisi dengan perangkatnya untuk menjadi pendekat hukum maupun untuk menjadi instrumen penjaga ketertiban rasanya harus menjadi modal bagi kita dan menjadi pemahaman kita untuk kita asal lebih dalam lagi untuk kita menemukan formulasi-formulasi baru di tempat-tempat yang berbeda selain di Rio ini karena saya yakin di tempat baru pasti harus dengan formulasi yang baru jadi rasanya kita punya harapan besar bahwa pemulisian kita dengan apa yang kemudian kita peroleh dari pengetahuan dengan PT.IK sebagai central knowledge dengan konsep-konsepnya yang diajarkan di sana itu bisa hidup di dalam penerapan di dalam kehidupan nyata tugas-tugas polisi yang di lapang kurang lebih seperti itu agak panjang lebar supaya kita enggak ngantuk terima kasih Mas Eko terima kasih Bapak Kapolda waktu kita juga yang luar biasa kita udah over time but it will be useful for us boleh sedikit komentar saya tidak tidak bertanya tapi saya menyampaikan apresiasi saja kepada Pak Kapolda Rio bahwa Rio memang sudah menampilkan sebuah integrasi sistem dimana di dalamnya ada keterkaitan antara opportunity mindset dengan melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru jadi akhirnya masyarakat itu akan menjadi individu-individu pembelajar melalui pendekatan kesisteman tadi memang kadang-kadang kita ini belajar itu harus dalam sebuah sistem dipaksakan gitu ya hingga nanti akhirnya menimbulkan kebiasaan dan akhirnya menjadi karter itu saja mungkin Pak Eko karena waktunya ini sudah maturnuan Pak Eko maturnuan Bu Dr. Vita mohon di sini Bapak Kapolda waktu telah habis tapi saya minta pesan dan arahan Bapak untuk kami generasi muda Pak mungkin 1-2 menit Bapak mohon Pak ijin Pak saya juga masih merasa muda walaupun sudah di atas 50 tahun rasanya PT Ika membuat kita terlalu muda Bu Vita saya lihat terlalu muda seperti kalau kita ketemu kita ketemu ya tapi gini polisi saat ini harus ekskis dengan ilmu pengetahuan basic ilmu pengetahuan membuat kita hidup dimanapun kita berada bahwa kemudian masih ada kekurangan kita di dalam operasionalisasi pengetahuan di lapangan itu menjadi tugas pemimpin terutama dan kemudian siapa saja nanti menjadi pemimpin baik di level menengah level atas itu harus terus mengasah dengan ilmu pengetahuan saya berubah prinsip-prinsipnya itu karena pengetahuan jadi pengetahuan lah yang merubah prinsip-prinsip kita semuanya dan saya yakin PT Ika memiliki segudang ilmu pengetahuan yang bisa kita implementasikan saya hanya memimplementasikan beberapa saja dari pelajaran dari apa yang saya peroleh di PT Ika sewaktu kuliah seperti adik-adik saya ini dulu saya kalau kuliah ngantum-ngantum sekarang saya lihat nggak ada yang ngantum sampai dengan ikut program S2 dan ya ketemu Bu Vita ketemu Mas Eko dan yang lain rasanya kita semua harus terus muda dengan merefresh melalui penyerapan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita terima kasih Mas Eko terima kasih Bapak Amolda masih banyak sekali yang kita dapat dari beliau pada sore hari ini terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktu untuk kita saya mau izin tidak ingin merapping tapi sedikit saja bahwa yang kita dapat peroleh tadi terkait dengan disk kursus tentang pandemi kemudian masalah disrupsi tadi kita dengar bersama permasalahan sosial kemudian habitus-habitus baru yang kita saat ini alami dan mungkin akan ada diskursus ke depan yang selalu menuntut pengetahuan kita baik Bapak Kapolda dan Ibu Vita serta rekan-rekan adik-adik mahasiswa sekalian pada sore hari ini kita berterima kasih kepada Bapak Kapolda dan kita berdoa semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan serta kesuksesan dalam menjalankan tugas-tugas memberikan perlindungan pengayaman kepada masyarakat yang ada di Riau baik rekan-rekanan dan Bapak Kapolda terima kasih mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan dari kami dan kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam sejahtera salam hormat dari Jendral Kanda beliau lagi pamer soalnya Jendral selamat menikmati